Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baiklah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai seni rupa dua dimensi Kita akan fokus pada gambar bentuk Ada yang sudah tahu apa itu gambar bentuk? Pastinya kita sudah pernah mendengar apa itu gambar bentuk Berasal dari dua suku kata, gambar dan bentuk Pengertian dari gambar bentuk bisa kita pahami Apa itu pengertian gambar bentuk? Yaitu kegiatan merekam obyek di atas sepidang datar atau dua dimensi Melalui media secara tepat dan mirip sesuai obyeknya Dengan memperhatikan bentuk, warna, perspektif, proporsi, komposisi, dan bayang-bayang Itulah pengertian dari gambar bentuk Sama halnya dengan pengertian menggambar Kalau pengertian menggambar adalah Menduplikasi suatu obyek tiga dimensi ke dalam media datar atau dua dimensi Tapi intinya gambar bentuk ini harus ada obyek yang dicontoh Dan semirip mungkin kita menggambarnya dengan tahapan-tahapan yang nanti kita akan pelajari Baiklah, dari gambar bentuk kita akan mempelajari tentang macam-macam dari bentuk yang akan kita terapkan Yang pertama, macam bentuk tiga dimensi disini terdiri dari satu kubistis Ada silindris, bentuk bebas, kerucut, atau piramid Dan yang terakhir adalah bola atau bulat Ini adalah bentuk-bentuk yang sering kita jumpai atau minimal kita tahu dari macam-macam bentuk tiga dimensi tadi Berikutnya contoh dari kubistis ada yang pernah tahu apa itu bentuk kubistis Baiklah, kubistis contohnya adalah seperti ini Yaitu seperti balok, almari, ada lemari es, dan sebagainya Seperti meja, dan sebagainya itu adalah contoh dari bentuk kubistis Pasti berupa kotak Oke, itu adalah bentuk kubistis Berikutnya adalah bentuk silindris Kalau tidak tahu bentuk silindris, yang paling mudah adalah kita pasti tahu Di rumah kita pasti ada gelas Gelas itu merupakan dari bentuk silindris Yaitu Seperti halnya Botol Kaleng Yang mana bentuknya itu melingkar dan memanjang Seperti tabung Itu adalah bentuk silindris Dan berikutnya adalah bentuk Bebas Bentuk bebas biasanya seringkali kita jumpai di alam sekitar kita Dan bisa kita jumpai juga Bentuk bebas itu tercermin pada bentuk-bentuk seperti tanaman, buah-buahan, ataupun makanan Nah, disini ada contoh bentuk bebas yang diwakili oleh buah-buahan Oke, itulah gambar bentuk bebas Berikutnya adalah bentuk kerucut Bentuk kerucut juga sering kita jumpai Ada bentuk kerucut yang mungkin ada di negara-negara Contohnya Mesir Kita pasti tahu tentang piramida Berikutnya adalah tentang atap rumah kita Bisa berbentuk kerucut Dan disini ada juga contoh bentuk kerucut Yaitu atap dari lampu Atap lampu ini adalah berbentuk kerucut Itu adalah contoh bentuk kerucut Yang berikutnya adalah contoh bentuk bulat Yang disini diwakili dengan contoh bola Bola ini bentuk dasarnya adalah lingkaran Yang mana menjadi sebuah bulatan dan menjadi bentuk bola Bentuk bulat bisa diwakili selain bola ada roda Ada bentuk bulan Ada yang lainnya banyak sekali Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk dari Bentuk tiga dimensi Sekarang kita belajar menggambar bentuk Dengan tahapan yang sudah disiapkan oleh Bapak Tahapan berikut ini adalah tahapan yang mungkin Lebih mudah untuk kita terapkan Yang pertama Sketsa Sketsa Adalah gambar kasar untuk mengawali Karya sesuai dengan karakteristik obyek Jadi disini Kita akan membuat garis kasar Untuk mengawali perkarya Yang mana garis tersebut harus sesuai dengan karakter bentuk obyeknya Contoh untuk membuat sketsa bentuk bola Pasti kita akan membuat bentuk lingkaran Yang mana nanti akan kita pertegas dengan tahap kedua Yaitu pembuatan outline Outline itu apa? Bisa dilihat di bawah ini ada definisinya Yaitu garis luar obyek dari suatu benda yang digambar Jadi kalau bentuk bola Maka garis luarnya adalah lingkaran Dan bentuk garis luar dari meja Pasti kotak Garis luar dari almari Pasti kita akan melihat Bentuk kotak atau persegi Bahkan itu bisa persegi panjang Berikutnya yang terakhir adalah gelap terang Oke Gelap terang Apa itu gelap terang? Pastinya tidak asing bagi kita Gelap terang disini adalah intensitas pantulan cahaya Pada bagian obyek Yang dipantulkan dengan level yang berbeda Oke Jadi disini gelap terang ada hubungannya dengan sinar atau cahaya Yang mengenai obyek Disini ada level yang berbeda Artinya adalah apa? Level berbeda itu akan bisa kita lihat Jika ada bagian-bagian obyek yang mempunyai lekukan Atau bentuk-bentuk yang mungkin sulit untuk memantulkan cahaya Seperti bentuk yang membelakangi cahaya Seperti bentuk yang disitu tertutup dengan obyek bagian lainnya Nah disitu maka akan muncul perbedaan gelap Yang mana bisa gelap itu intensitasnya lebih tinggi Dan ada gelap yang intensitasnya lebih ringan Baiklah marilah kita perhatikan dari proses tahapan-tahapan Membuatan gambar bentuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!